Pertempat di Pendopo Jembatan Sungai Indragiri, Desa Sungai Gantang, Kecamatan Kempas digelar ulang tahun Partai Demokrat yang ke-16. Dalam hut ini, Partai Demokrat bertekad memperkuat barisan di daerah dan mempersiapkan partai dalam menghadapi perhelatan pemilu kada dan pilek mendatang. Ketua DPC Partai Demokrat Inhil Samsudin Uti melantik pengurus pimpinan anak cabang Partai Demokrat Kecamatan Kempas untuk periode 2017-2022. Dalam pidatonya, DPC Partai Demokrat Inhil berpesan kepada lima anggota dewan dari Partai Demokrat yang duduk di DPRD Inhil agar segera bergerak turun ke daerah pemilihannya masing-masing guna membesarkan nama Partai Demokrat. Arahan tersebut sesuai dengan perintah dari DPP Partai Demokrat serta mewanti-wanti kepada Ketua DPC agar membuang anggotanya yang tidak mengindahkan hal tersebut. Jangan berpikir demokrat untuk kepentingan diri sendiri. Perintah dari Pak Hinca, Sekjen, apabila anak lupa sama ibu kandung katanya buang saja. Kalian anak yang dibina oleh ibu kandung lupa terhadap yang membangun demokrat ini adalah ibu kandungnya adalah Partai Demokrat. Dalam acara ini, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Inhil, Samsudin Uti, menyeluruhkan bantuan satu unit mobil ambulans untuk masyarakat Kecamatan Kempas yang berasal dari bantuan Agus Triansah, anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Inhil melalui dana CSR PT Pertamina. Popi Andriko melaporkan.